Artis Jonathan Frizy alias Ijong mengakutkan masalah hasil anaknya jatuh ke tangan mantan istrinya Dena Devanka. Sebab ia telah rutin bertemu dengan ketiga anaknya karena Dena Devanka tetap mengizinkan Ijong untuk menemui anak-anaknya. Dena Devanka juga tak memungkiri jika Jonathan Frizy adalah ayah kandung dari ketiga anaknya. Pria yang akrab di sapa Ijong ini memilih bersikap santai saat bertemu sang mantan istri. Menurutnya, yang terpenting adalah anak-anak mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Ijong mengaku dirinya selalu menyempatkan waktu untuk bertemu anaknya di salah-salah jadwal syuting. Ia juga mengajak ketiga buah hatinya itu jalan-jalan di hari libur. Lebih lanjut, Ijong menegaskan mantan istrinya tidak pernah membatasi waktunya untuk bertemu dengan ketiga buah hatinya. Sebagai informasi, Jonathan Frizy menikah dengan Dena Devanka pada 27 Mei 2012 silam. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai tiga anak, satu perempuan dan dua laki-laki. Selesai membangun bahtera rumah tangga hingga 10 tahun, hubungan pasangan ini berakhir di pengadilan pada 17 Februari 2022. Terkait HA Su, pengadilan juga memutuskan HA Su jatuh ke tangan Dena Devanka. Namun, Ijong tetap berhak untuk menemui ketiga anaknya tersebut.